Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan rakit PC dan budgetnya saya simpan di deskripsi atau saya simpan di judulnya. Tapi di tengah-tengah video nanti saya akan rincikan semuanya biar kelihatan detail harga-harganya. Oke, tapi yang penting di sini saya akan gunakan PGA-nya dari Jotax GeForce RTX 2060. Karena kalau misalkan kita rakit PC menggunakan PGA Series RTX, ini tuh punya sensasi berbeda ketika main game. Kalian penasaran? Nanti kita akan tes sama-sama saat pengujian game. Oke, tapi sebelum ke pengujian game, kita akan kenalan dulu nih komponen apa aja yang saya gunakan di rakitan PC ini. Banyak banget kemarin di video sebelumnya, di video yang ini, ada yang nanya, Ya bang, PC-nya itu apa, speknya apa yang ada di belakang. Nah, jadi di video kali ini saya akan kenalin satu-satu. Mulai dari prosesornya. Nah, prosesornya saya akan gunakan Ryzen 5 3500. Jadi nanti saya akan overclock ke speed yang lebih tinggi, tapi aman dipakai harian. Oke, terus motherboard-nya. Kalian bisa di sini lihat. Kita akan buka dulu ya, ininya. Nah, si casing ini tuh nggak pake baut, jadi pake magnetik. Jadi tinggal dicabut aja seperti ini. Oke, kita simpen biar kelihatan ya. Oke, motherboard-nya di sini saya menggunakan MSI B450 Pro PDH Max. Ya, motherboard-nya nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga. Yang penting, motherboard-nya support atau bisa memaksimalkan komponen yang saya gunakan. Bisa overclock prosesor, dan bisa overclock memory RAM. Tentunya, di sini saya gunakan memory RAM XPG Spectric D60G 2x8GB 3000MHz. Dan tentunya, pasti harus di overclock ke speed yang lebih tinggi, supaya bisa memaksimalkan si prosesor Ryzen 5 3500. Dan memory RAM-nya, untuk memaksimalkan prosesornya, kita juga harus overclock. Mungkin di 3400 atau 3600. Kita cari di mana stabilnya ketika main game. Di sini saya juga udah rakit seperti ini, tapi belum tes benchmark. Atau belum tes game. Jadi, saya pengen tes gamenya tuh nanti bareng-bareng kalian, gitu, biar langsung. Nah, terus lanjut lagi. Oh ya, untuk cooling-nya nih. Cooling-nya, kalian udah lihat juga. Di sini saya pakai Ayo Water Cooler 240mm. Dari Divcool Castle 240 RGB V2. Tingkat kebocorannya lebih sedikit. Jadi, lebih aman lah untuk si penggunanya. Oke, terus apa lagi ya? Oh, power supply. Power supply-nya di sini saya gunakan dari Deepcool DA700. Punya garansi 5 tahun, 80 plus, bronze. Ya, sebenarnya juga masih cukup. 550W atau 600W juga sebenarnya cukup. Tapi kebetulan saya punya DA700W. Jadi, ya, saya pakai ini untuk bisa menghandle semua komponen yang saya gunakan. Storage-nya. Nah, storage-nya saya gunakan T-Force Delta Max 500GB. Ini tuh udah addressable RGB. Kalian bisa lihat di sini. Nah, warna RGB-nya udah halus kan? Jadi, kayak apa ya? Kayak monitor gitu. Eh, kayak monitor. Ya, kayak monitor. Warna RGB-nya halus, nggak patah-patah. Ini teknologi terbaru yang dihadirkan oleh T-Force pada si storage SSD-nya. Oh ya, untuk cooling-nya, karena si casing yang saya gunakan ini adalah Deepcool Maccube 310 White. Jadi, ada yang putih, ada yang hitam si casing-nya ini. Nah, di dalam casing Maccube 310 ini tuh, nggak ada fan RGB-nya. Hanya ada satu fan, tapi non-RGB. Makanya, di sini saya tambahkan CF120 dari Deepcool. Ini isinya ada tiga. Dan kalian bisa lihat, saya pasang di atas dua dan di pinggir satu. Di dalamnya juga udah termasuk kabel controller juga. Jadi, kalian bisa atur pakai tombol warna-warna RGB-nya sesuai keinginan. Atau bisa di-off-kan juga, dimatikan. Kalau misalnya kalian nggak suka RGB atau nambah boros bang RGB itu, kalian matikan aja gitu. Nggak apa-apa, ada si controller-nya. Nah, kalau kalian lagi cari gaming set, T-Dagger punya Legion TGS-003. Di dalamnya ada mouse, keyboard, headset, dan mousepad. Semuanya udah, semuanya udah saya kenalin ke kalian. Dan total rakitannya tuh mungkin seperti ini. Nanti saya akan simpan di sini. Kalian boleh catat atau screenshot buat referensi rakitan PC kalian. Oke, kita terus aja tes di beberapa benchmark dan game sekarang. Let's go! Oh iya, di dalam paket pembeliannya, Jotak GeForce RTX 2060, kita akan mendapatkan buku manual, buku garansi, dan tentunya Jotak GeForce RTX 2060-nya. Ini sudah dilapisi backlight yang berguna untuk membantu suhu tetap terjaga dan melindungi PCB tetap aman. Jika kalian pengen overclock, tentunya bisa sekali. Karena ini udah dilengkapi dengan fitur Firestorm untuk software overclock-nya. Di dalamnya juga sudah disematkan fitur OC Scanner. Dua fan kemar ini siap membantu mendinginkan cover heat pipe dan aluminium heatsink saat PGA card ini bekerja keras. Dan hasilnya tentunya efektif sekali. Ketika saya stress-test mungkin sekitar 10 menit, GPU maksimum ini temperaturnya hanya di 64 derajat Celcius saja. Ini super sangat adem sekali, teman-teman. Oke, spek singkat RTX 2060 ini punya CUDA Core 1920, memory speed 14GB, 6GB GDDR6, dan punya interface 192 bit. Untuk memory bandwidth-nya 336GB per second, dan udah support NVIDIA DLSS 2.0. Pastinya udah support ray tracing juga. Dengan spek seperti ini, kita akan mendapatkan FPS game lebih tinggi. Kita sering dengar prime win game, seperti game kompetitif Call of Duty Warzone, PUBG Steam, Rainbow Six, membutuhkan prime maksimum untuk mendapatkan pengalaman terbaik. Keuntungan mendapatkan FPS tinggi bisa kita saksikan di sini. Untuk 60 FPS, pergerakan masih terlihat blur, berbeda ketika kita mendapatkan 144Hz dan 240Hz. Pergerakan musuh akan lebih terlihat jelas. Tentunya ini akan menambah skill bermain kita. Pengujian suhu di sini dalam ruangan tanpa AC. Rage 5 3500, saya overclock ke 4,3 GHz, karena panas bakalan diatasi oleh Castel 240 V2 ini. Untuk dipakai harian tentunya aman. Terbukti, max temperature hanya di 71 derajat Celcius. Nah, saya juga tes di beberapa benchmark. Pertama ada Cinebench R15, lalu ada score 3D Mark Firestrike, lalu benchmark Time Spy, dan yang terakhir pengujian Pot Royale. Ini bisa dilakukan oleh PGA Card yang support ray tracing saja, seperti seri RTX ini. Dan all score-nya kalian bisa lihat di layar ini. Nah, oke teman-teman. Sekarang saya sudah install game Call of Duty Warzone, dan menggunakan PGA Card-nya dari Jotax GeForce RTX 2060. Nah, kalau misalnya kita pakai seri RTX, otomatis FPS ketika kita main game, apalagi di Call of Duty Warzone ini, FPS-nya itu lebih tinggi. Nah, ini lebih dari 144Hz. Di sini juga saya gunakan monitor dari Asus PG278QR, ini sudah support 165Hz. Duh, ini jadi kita sambil jalan. Nah, kita akan coba bandingkan antara 60Hz sama 144Hz. Perbedaannya seperti apa, dan rasa sensasi di matanya itu seperti apa, gitu. Nah, teman-teman, di sini saya akan coba setting monitor ini ke 60Hz. Jadi, ketika monitor ini 60Hz, terus kita main Call of Duty Warzone, sensasinya seperti apa? Kita akan coba, oke? Ini saya coba di 60Hz. Nah, kita keep change, lalu kita langsung main. Nah, oke, teman-teman. Sekarang sudah masuk ke gamenya, dan ini saya coba setting di monitor 60Hz, ya. Kalau misalkan FPS dalam gamenya sih, pasti tinggi, gitu. Tapi kita akan tahu, ngerasakan 60Hz itu seperti apa, nge-like atau patah-patahnya ketika kita pakai senjata atau ketika kita nembak, gitu kan. Ini pasti bakalan terasa kalau misalkan kalian sudah terbiasa pakai monitor yang 144Hz lebih, gitu. Ketika kita turun ke 60Hz, pasti rasanya tuh apa ya? Nggak enak lah. Kurang-kurang semut, gitu. Oke, kita akan coba, nih. Nah, oke, ini 60Hz, teman-teman. Kita lihat. Terlihat kalau misalkan 60Hz tuh ada screen tearing atau patah-patah si frame-nya, jadi ya memang kurang halus juga. Nah, pergerakan-pergerakan pergerakan-pergerakan si layar, mungkin kalian bisa lihat nih kalau misalkan 60 fps masih terlihat agak sedikit patah-patah. Lihat. Nah, tapi kalau misalkan kita setting atau kita mendapatkan fps yang lebih tinggi, si gamenya tuh terlihat lebih halus. Oke, kita akan langsung coba 144Hz di monitornya. Oke. Dan kita juga aktifkan fitur G-Sync untuk membantu pergerakan game supaya makin lancar. Lalu aktifkan 144Hz pada monitor yang udah support ini. Oke. Nah, ini udah 144Hz si monitornya. Kita akan coba... Ya, dari secara kasat mata aja, ketika kita gerakan layarnya seperti ini, 144Hz tuh lebih smooth gitu. Terus, efek blur-nya nggak terlalu berasa. Kalau misalkan kalian lihat di sini, kelihatan nggak ya? Ini saya coba record 60 fps aja. Mungkin kalian bisa lihat pergerakannya lebih halus dibandingkan tadi. Yes, mantap. Jadi, ya inilah fungsi atau sensasi yang berbeda ketika kita main game dan mendapatkan fps lebih tinggi. Ya, mantap kan? Kita bisa lebih akurat nembak musuh, lebih jago gitu mainnya. Atau mungkin kalau misalkan kalian mau serius di dunia e-sport atau game-game kompetitif lainnya, fps tinggi tuh sangat penting sekali dan monitor yang punya refresh rate tinggi sangat penting sekali. Ketika saya main barusan di 60Hz, si gamenya tuh ketika kita gerak-gerak seperti ini, arah senjata seperti ini, rasanya tuh agak sedikit ada screen tearing, jadi agak patah-patah gitu. Nggak mulus gitu. Terus, bayangan atau ngeblur-ngeblurnya tuh terasa banget. Tapi, ketika saya barusan main di 144Hz, karena si game ini udah bisa mendapatkan fps yang lebih tinggi, jadi permainan ketika kita nembak, ketika kita bidik-bidik musuh, si frame-nya tuh terlihat lebih halus gitu. Nah, ini sensasi yang berbeda ketika kita menggunakan series RTX. Apalagi di seri RTX ini sudah mendukung yang namanya ray tracing, karena sudah ada RT Core dan Tensor Core. Itu fitur yang apa ya, membuat si nuansa game tuh terlihat lebih real. Nah, itu sih yang saya rasakan di beberapa game tuh udah support DLSS 2.0. Jadi, meskipun kita mengaktifkan ray tracing, kalau misalkan sebelumnya DLSS yang 1.0 tuh ketika kita mengaktifkan ray tracing, fps-nya tuh kan drop sekali tuh. Karena berat kan, kita menampil, atau si game tuh menampilkan bayangan atau fitur-fitur yang membuat terlihat lebih real, itu tuh jadi membuat kinerja PGA kartu semakin berat. Nah, sekarang tuh udah ada DLSS 2.0 yang dimana ketika kita mengaktifkan fitur tersebut, game bisa mengaktifkan fitur ray tracing, namun fps masih tetap stabil gitu. Nggak terlalu parah drop-nya. Tapi, untuk saat ini hanya tersedia di beberapa game aja. Mungkin next ke depannya bakalan tersedia di semua game. Ya, mudah-mudahan aja gitu. Jadi, kita bisa menikmati fitur ray tracing di PGA card yang seri RTX low-end ini, tapi fps-nya bisa tetap tinggi. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tadi merasakan ketika saya main di 60Hz lalu di 144Hz, perbedaannya tuh kalau misalkan langsung di sini ya, sangat signifikan sekali, terasa gitu. Jadi, si Jotax GeForce RTX 2060 tuh bisa mendapatkan fps lebih tinggi di dalam game si Call of Duty Warzone itu. Saya setting resolusi 1080p dan fps-nya tuh tinggi sekali. Didukung monitor yang punya 165Hz. Ya, kebetulan saya pakai Asus PG278QR yang punya 165Hz. Jadi, permainan tuh cukup terasa lebih halus dibandingkan kita main di 60Hz. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Misalkan kalian pengen rakit-rakit PC, boleh ikutin racikan-racikan yang tadi saya berikan. Nah, seperti itu. Sampai di sini dulu. mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Hmm, apa lagi ya? Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Teknologi. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax